Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Buat kamu pecinta ikan, pasti didasing lagi dengan sungai yang satu ini Sungai tersebut bernama Sungai Mississippi Sungai Mississippi ini salah satu sungai di Amerika Serikat Sungai ini juga jadi salah satu sungai terpanjang di dunia Dan merupakan sungai terpanjang kedua di Amerika Serikat loh Tercatat sungai ini panjangnya sampai 3734 km Wah gila sih, panjang banget Dan yang pasti di sungai Mississippi yang panjang tersebut Ada banyak banget ikan-ikan di dalamnya Apa saja ikan yang ada di sungai tersebut? Sebelum mulai jangan lupa klik like Kalau sudah silahkan tonton video ini sampai habis ya Pada urutan pertama ada yang namanya ikan pedalfish Ikan ini punya nama latin poliodon spatula Pedalfish ini ikan yang unik banget Pedalfish memiliki hidung berbentuk dayung panjang menyerupai hiu gergaji Ini yang menjadi ciri khas unik yang dimiliki oleh pedalfish Dan ternyata hidung yang menyerupai dayung ini berfungsi untuk mendeteksi mangsa di sungai Mississippi Soal fisik tubuh, ikan ini bisa tumbuh hingga panjang sekitar 2-3 meter Dan berat bisa mencapai 100 kg Dengan panjang dan berat maksimal seperti itu Tentu ikan ini butuh tempat yang sangat luas untuk hidup Alasan ikan ini senang berputar-putar mengelilingi sungai Sambil memuka mulutnya lebar-lebar karena makanan utama ikan ini adalah zooplankton Jadi saat berenang-renang zooplankton yang masuk ke mulut pedalfish akan tertahan oleh filamin insang Sedangkan air sisanya dibuang melalui insang Sehingga sangat cocok dengan tipikal sungai Mississippi yang sangat panjang tersebut Selanjutnya pada urutan kedua ada yang namanya ikan lexturgeon Lexturgeon juga jadi ikan yang turut meramaikan sungai Mississippi ini Ia punya nama latin Asipenser fulfences Bentuk fisik dari ikan lexturgeon ini cukup unik dan benar-benar prasejarah Bentuk kesuruhan tubuhnya yang ramping dan terdapat semacam barisan bantalan kulit dari lempeng tulang di sisi dan bunggungnya Dengan begitu ia akan terlihat seperti torpedo yang berlapis baja Makanan utama dari ikan lexturgeon adalah larva, serangga, siput, kerang, cacing Dan juga organisme kecil lainnya yang ditemukan di sungai Mississippi Oh iya soal ukuran tubuh ia bisa mencapai panjang 2,2 meter dengan berat 108 kilogram Wah gede juga ya Di sungai Mississippi tersebut ikan lexturgeon biasanya ditemukan di kedalaman 20 meter Hal itu maklum karena ia lebih suka perairan yang suhunya dingin dan biasanya itu ada di air yang cukup dalam Kemudian pada urutan ketiga ada yang namanya ikan longnosegar Ikan longnosegar ini gak kalah unik sama 2 ikan sebelumnya Ia punya ciri khas yang menarik Ikan dengan nama latin Lepisosteus oseus ini memiliki moncong yang paling panjang dibandingkan dari seluruh spesiesgar Ini yang menjadikan ciri khas unik yang dimiliki longnosegar Pada moncong ikan ini berjajar gigi-gigi yang mirip jarum yang sangat tajam Soal bentuk longnosegar berbentuk silindris seperti spesiesgar pada umumnya Ikan ini bisa tumbuh hingga panjang 2 meter dan berat sekitar 4 kilogram Namun jika dipelihara hanya bisa mencapai panjang 60 sampai 90 cm saja Menu makanan utama dari ikan longnosegar adalah ikan hidup Meskipun ia juga mau memakan makanan lain asal masih muat di mulutnya yang tipis tersebut Ikan longnosegar punya 2 opsi dalam bernafas Yaitu ke atas permukaan air untuk mengambil udara secara langsung Atau bernafas di air menggunakan imsang Karena termasuk spesiesgar, ikan ini masih memiliki paru-paru primitif Yang memungkinkan untuk bernafas langsung di udara Lalu pada urutan keempat ada yang namanya ikan American eel American eel ini mungkin kamu sering jumpai di tayangan nasional geografik Secara fisik meski termasuk belut American eel ini cukup keren loh Ia memiliki tubuh berwarna kehijauan, coklat kekuningan maupun kehitaman dengan perut berwarna keputihan Sirip ikan American eel ini menjuntai di sekeliling ekornya yang bulat dari punggung hingga perutnya Soal ukuran tubuh, American eel ini pernah tercatat paling besar bisa mencapai 152 cm Meskipun begitu, ikan dengan nama latin Anguilla rostrata ini biasanya hanya ditemukan ukurannya sekitar 59 cm Dengan ukuran yang tersebut, ia sangat aktif berenang dan berburu di sungai Mississippi Ia termasuk ikan karnivora yang memakan mulai dari serangga, ikan, telur ikan, kepiting, cacing, kerang, katak, bahkan sampai bangkai hewan Jadi soal makanan sih, American eel ini cukup oportunis Berikutnya pada urutan kelima ada yang namanya ikan Northern Pike Mungkin beberapa dari kamu justru lebih akrab dengan nama latinnya, yaitu Essox lucius Northern Pike memiliki fisik yang cukup garang dan unik Ikan predator ini memiliki badan yang menyerupai ikan salmon Tetapi yang aneh adalah kepala ikan ini mirip dengan ikan Arapaima Ia punya tubuh berwarna kehijauan dengan bayangan kuning hingga putih di bagian perutnya Kemudian di seluruh tubuhnya terdapat bintik-bintik terang yang membuat penampilan ikan ini semakin menarik Di sungai Mississippi, Northern Pike dapat tumbuh mencapai panjang 55 cm dengan berat 28,4 kg Kalau dipikir-pikir lumayan besar juga sih ikan Northern Pike Dengan ukurannya tersebut, ia mampu memangsa kodok, serangga, lintah, burung, bahkan sampai mamalia kecil Sungguh ikan predator ganas yang mengerikan ya Selanjutnya, pada urutan ke-6, ada yang namanya ikan Smallmouth Bess Dari namanya saja, mungkin sudah bisa dibayangkan kalau ikan ini punya mulut yang cukup kecil Dan benar saja, ikan dengan nama latin, Micropterus dolomieu ini punya mulut kecil dan tubuhnya berwarna coklat Walaupun kadang juga berwarna hitam kehijauan disertai dengan mata merah atau coklat bikin ikan ini makin garang Pada tubuh ikan Smallmouth Bess ada 13-15 semacam sinar lembut di sirip punggungnya Uniknya, ikan Smallmouth Bess yang masih muda memakan pelangton dan serangga air yang belum dewasa Selain itu, ikan ini ternyata juga dikenal sebagai hewan yang kanibal lho Ikan Smallmouth Bess juga kadang memakan udang karang, ikan, dan serangga air Di sungai Mississippi, ia lebih nyaman mencari di bagian yang terdapat banyak sekali vegetasi alias tanaman air Selain untuk bersembunyi, mungkin di sana juga terdapat banyak sekali mangsa untuk dimakan Oh iya, soal ukuran, ikan ini dapat mencapai panjang sekitar 40 cm Lumayan besar sih untuk meramaikan sungai Mississippi yang panjang tersebut Kemudian pada urutan ke-7, ada yang namanya ikan Blue Chill Gampangnya sih, ikan ini punya fisik yang kurang lebih mirip seperti ikan milak Ia punya tubuh yang agak bantet dan berbentuk agak membulat jika dilihat dari samping Ikan Blue Chill ini punya ciri khas terutama pada bagian warnanya Tubuh ikan Blue Chill ini berwarna biru tua dan ungu pada bagian muka dan penutup inksang Lalu warna zaitun tua di bagian samping dan perut berwarna oranye menyala hingga kuning Meskipun telah dilaporkan, ikan Blue Chill ada yang berukurannya 41 cm Namun secara umum, ikan dengan nama latin Lepomis makro cirrus ini hanya tumbuh sekitar 19 cm saja Soal makanan, di sungai Mississippi tersebut, ia menjadi predator, pemakan yang sangat oponistik Dengan kata lain, ia bakal memakan serangga, larva serangga, krustasia kecil, dan cacing Habis itu, pada urutan ke-8, ada yang namanya ikan Walleye Walleye ini juga bisa dibilang ikan predator yang tidak kalah menarik di sungai Mississippi ini Ikan dengan nama latin, Sander vitreus ini, suka sekali memakan ikan Yellow Perch dan Minnow saat dewasa Walaupun begitu, lebih gilanya lagi, ternyata ikan Walleye juga memakan udang karang, seaput, kartak, matpakbis, sampai mamalia kecil Kalau dipikir-pikir sih, cukup gila juga ya makanannya tersebut Bisa dibilang ikan ini termasuk ikan monster Ia punya sirip yang terbelah menjadi dua bagian Bagian anterior atau depan berduri, dan bagian posterior atau belakang yang lunak Ikan Walleye punya punggung berwarna hijau tua, sisi kuning keemasan, dan perut berwarna putih Berbicara soal ukuran, seperti yang sudah dibilang, kalau ikan ini termasuk monster Bayangkan saja, ia bisa mencapai panjang 1 meter Tentu itu ukuran ikan yang cukup besar di sungai Mississippi ini Terakhir pada urutan ke sembilan, ada yang namanya ikan White Sucker Ikan ini punya nama latin, Catus Tomus Comorsoni Berbeda dengan urutan-urutan yang sebelumnya, yang mungkin ukurannya cukup jumbo dan tergolong monster Ikan White Sucker ini cukup kecil loh Ukuran tubuhnya hanya dapat mencapai panjang sekitar 65 cm Ikan White Sucker ini punya ciri khas di bagian moncong bagian bawah yang seperti ikan penghisap lainnya Selain itu, ikan White Sucker ini ramping dengan sirip munggung yang datar tunggal Ketika kita lirik ke bagian belakang, tentu bagian sirip ekornya punya lakukan yang kuat Makanan ikan ini cukup bervariasi, meskipun tidak terlalu aneh-aneh Ia memakan mulai dari alga, siput, kerang, larva serangga, detritus, sampai telur ikan Nah, itulah sembilan ikan yang menghuni sungai Mississippi Sesuai dugaan, ternyata sungai sepanjang ini dihuni oleh ikan-ikan monster Bagaimana menurutmu? Mana ikan yang jadi favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini Serta nyalakan juga notifikasinya ya Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya Daaaah Daaaah